Intro Hai 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 guys, kembali lagi bersama kami di Diana CA Pada kesempatan kali ini kami kembali membawakan sebuah desain hunian dengan konsep rumah modern Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Diana Civil Arsitek Disubscribe dulu ya, supaya kita makin semangat bikin videonya Seseorang berkeliling dunia untuk mencari apa yang dia butuhkan Dan akan kembali pulang ke rumah untuk menemukannya Karena rumah bukan hanya tempat, melainkan juga perasaan Intro Bangunan lantai 2 yang dibangun pada lahan 7x20 meter ini difasilitasi dengan Karpot, taman depan, guest area, living room, taman samping, toilet bawah tangga, kitchen, dining room, bedroom, dan taman belakang pada lantai 1 Sedangkan pada lantai 2 terdapat master bedroom, bedroom, area gym, musola, toilet, serta rooftop garden Dilihat dari fasadnya saja, teman-teman pasti setuju kalau bangunan ini terlihat sederhana tapi sangat menarik Dengan vokal poin fasad lantai 2 yang berbentuk kotak serta model fat room Bukaan jendela yang tinggi meninggalkan kesan megah jika bangunan dilihat dari depan Penggunaan material andesit susun sirih, travertine, dan ukiran paras yang dikawinkan dengan warna kalem Juga berhasil membuat tampilan rumah ini begitu elegan Dijamin deh, orang yang lewat pasti akan terkagum-kagum melihat hunian ini Mulai masuk ke dalam ya Rumah ini memiliki karpot yang mampu menampung satu buah mobil dan beberapa motor dari pemilik rumah Perpaduan kayu pada langit-langit karpot ini akan menghasilkan kesan hangat Bagian depan rumah ini tidak hanya terlihat elegan tapi juga asri dan segar Karena terdapat taman depan dengan berbagai koleksi tanaman cantik dari pemilik rumah Bisa dibayangkan dong ya, sebelah seharian kerja terkena macet di jalan Waktu pulang disambut dengan perasaan nyaman saat melihat hijaunya taman Masuk ke dalam rumah, kita akan disambut guest area yang cantik ciamik ini Tentunya tamu yang hadir juga dapat merasakan kenyamanan dari ten warna grey pada wallpaper 3D foam Yang dikombinasikan dengan dinding berwarna krim yang senada dengan pemilihan furniture sofa Sekat kayu dengan warna alami Dikawinkan dengan grey mirror Dijadikan pilihan untuk memisahkan antara area semi-frivasi pada ruangan ini Masuk ke area semi-frivasi, bersebelahan dengan guest area Terdapat living area yang memiliki furniture berupa sofa L dan TV set Dengan finishing marmer sebagai backdrop TV Adanya void di ruang keluarga ini Dan bukaan taman samping yang lebar Menjadikan ruangan menjadi lebih lapang dan segar Tidak kalah keren, permainan lampu gantung kristal juga akan membuat ruangan ini terkesan mewah Dijamin deh, dengan adanya living room sekece ini Akan membuat kualitas dan kuantitas berkumpul keluarga menjadi semakin mantap Untuk dapurnya sendiri menerapkan konsep skladinafian Dengan model kitchen set liter L dan kabinet atas Yang mampu menampung alat-alat serta bahan masakan dari pemilik rumah Selain itu, kitchen set ini dilengkapi dengan meja island Untuk sekedar ngemil-ngemil santai Material dan warna yang digunakan pun bersatu padu untuk memberikan kesan homie Berdekatan dengan kitchen, terdapat dining room semi-outdoor menghadap ke taman belakang Suasana makan seperti ini akan membuat makan bersama keluarga menjadi lebih menyenangkan Karena ditemani gemercik air dari kolom ikan serta suasana sejuk dari vertical garden Selanjutnya, suasana hangat juga akan kita dapatkan setelah masuk ke bedroom lantai satu ini Furniture yang digunakan pada bedroom ini berupa kayu dengan finishing natural pada wardrobe Meja hias dan hiasan dindingnya Marmer corak grey dengan strip lamp akan membuat suasana semakin bersahabat Selain itu, yang tidak kalah pentingnya Pencahayaan dan udara segar dari ruangan ini diperoleh dari bukaan menghadap ke taman belakang Di bawah tangga sendiri terdapat toilet berukuran 1,2 x 2 meter dengan level lantai minus 45 cm dari lantai dasar Toilet ini difasilitasi dengan kloset dan shower Selain dimanfaatkan sebagai toilet Setis bawah tangga ini juga dimanfaatkan sebagai rat penyimpanan yang estetik dan susunan kayu yang dikombinasikan dengan lampu strip Beralih naik ke lantai dua Sampai di lantai dua, kita akan disuguhkan dengan area gym yang terlihat cukup lapang Dikarenakan pada sisi depan dan belakangnya merupakan void yang menghubungkan dengan lantai bawah Bukaan kaca lebar pada area gym akan membuat pencahayaan dan sirkulasi terasa lebih optimal Sehingga suasana berolahraga di dalam rumah tidak akan terasa membosankan Di sebelah area gym terdapat musola dengan ukuran 2 x 4 meter Dinding dari musola ini menggunakan tepelan supermotif dengan finishing warna natural Selanjutnya kita ke bedroom lantai dua kuih Suasana hangat sangat terasa pada bedroom ini Karena hampir semua furniturnya menggunakan kayu finishing dark Mulai dari lemari, side bed, dan tempelan backdrop tv-nya Bukaan lebar ke area belakang juga akan memberikan kesan segar bagi penghuni kamar ini Beralih ke master bedroom yuk Fasilitas pada master bedroom ini adalah king bed size dengan side bed Yang pada head bed-nya menggunakan kombinasi upholster dan cermin Ruangan ini juga dilengkapi dengan wardrobe, meja rias, meja kerja, dan tv Untuk melengkapi kebutuhan bagi pengguna ruangan ini Master bedroom ini memiliki toilet dalam yang dilengkapi dengan closet, shower, dan wastafel Menggunakan warna putih sebagai warna dominan Toilet ini akan meninggalkan kesan tersih dan nyaman Selanjutnya menuju rooftop Wow, segar sekali ya everybody Rooft of garden ini difungsikan sebagai tempat untuk bersantai Sekedar membaca buku sambil menyeruput kopi Hmm... Mantap! Finishing lantai parket, furniture sopa anyaman bambu, serta rak buku kayu susuna acak finishing natural Akan memberikan kesan alami pada ruangan ini Dinding rooftop ini Dinding rooftop ini di finishing dengan gambar mural Tema tumbuhan Yang dipermanis lagi dengan pencahayaan spotlight Akan membuat dinding rooftop ini menjadi background yang pas untuk kamu yang suka main tiktok Langit Langit Bisakah kau turunkan uang beserta mesin ATMnya? Aku ingin kaya tanpa bekerja Haha Bagaimana menurut teman-teman? Desain rumah yang keren bukan? Kami tunggu kritik dan saran yang membangun dari teman-teman di kolom komentar ya Jangan lupa juga tinggalkan like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar setiap kami upload video baru Teman-teman langsung dapat notifikasinya ya Next, Diana Civil Architect akan kembali lagi membawakan desain rumah yang tidak kalah kerennya So, see you in the next video ya Bye bye Terima kasih telah menonton!